Kira puluhan santri ini dilaksanakan minggu pagi di alun-alun kendal dan diikuti puluhan ribu santri dari seluruh pondok pesantren di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dengan mengenakan berbagai macam atribut, santri ini mengekspresikan bentuk kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Di buka dan dilepas Ketua PCNU Kendal, Daniel Royan, peserta kira resolusi jihad santri kendal ini berkeliling kendal serta disambut antusias ribuan warga yang sudah memadati sepanjang jalan pantura yang dilalui kira. Daniel Royan mengatakan, resolusi jihad yang dimaksud adalah untuk mengenang pendahulu yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Santri dan kaum Nahdiin mempunyai tanggung jawab demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, untuk menanamkan keyakinan dan ideologi pada para santri agar mewarisi ulama untuk mengawal NKRI berkelanjutan dan berkesinambungan. Selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, kemudian berkesinambungan. Atas keuntungan negara kesatuan Republik Indonesia atau Republik Indonesia dengan menggunakan Islam Swasatiyah, Islam Modulasi, Islam Ahli Sunnah Bajar. disampai itu menanamkan keyakinan dan ideologi kepada anak-anak kita agar bisa mewarisi para ulama dalam mereka mengawal NKRI ini secara berkelanjutan dan berkesilampungan peserta kira resolusi jihad hari santri ini diikuti puluhan ribu santri dari hampir seluruh pondok pesantren yang ada di kendal kira resolusi jihad ini juga diikuti jalan santai bersama ribuan warga berkeliling kota kendal dari kendal Aji Mahendra melaporkan